Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Selama abad ke-20, pilot tidak dapat melepas diri dari pesawat sayap tetap. Pada saat itu, pilot mengandalkan cara lain untuk melarikan diri dalam situasi darurat. Mereka biasanya melompat keluar dari pesawat dan membuka parasut mereka sendiri. Metode ini sangat berbahaya dan seringkali mengakibatkan korban. Selanjutnya, desain pesawat yang aerodinamis membatasi ukuran kokpit. Hampir tidak mungkin bagi pilot untuk melompat keluar dari pesawat yang mampu terbang hingga 800 km per jam. Namun para ilmuwan, insinyur, dan peneliti menerima tantangan ini dan mulai bekerja pada teknologi kursi pelepasan atau ejection sheet. Martin Baker, perusahaan kedirgantaraan asal Inggris, mengkhususkan diri dalam merancang dan memproduksi kursi ejection. Mereka menyadari kebutuhan akan serana pelepasan yang dapat diandalkan bagi para pilot dalam situasi darurat. Ini mengarah pada pengemban Martin Baker City Junction pertama. Sejak itu, perusahaan ini telah menjadi penyedia utama kursi pelepasan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan pilot di seluruh dunia. Kursi ejection ini termasuk sistem sabuk pengaman, tali bahu, dan alat penahan kaki untuk mengamankan penumpulan. Ini memicu serangkaian tindakan untuk memulai pelepasan. Motor roket yang terletak di bawah kursi dihidupkan. Dorongan kuat yang dihasilkan oleh roket mendorong kursi dan penumpang keluar dari pesawat. Begitu keluar dari pesawat, sistem parasut dibuka secara otomatis atau secara manual oleh penumpang. Parasut memperlambat penurunan dan memberikan pendaratan yang terkontrol. Pada tanggal 6 Januari 1999, T-2C Bug A, sebuah pesawat jet bermesin ganda, mengalami kegagalan struktural yang secara dramatis mengubah aerodinamika pesawat dan mengakibatkan kehilangan kendali. Pilot yang merupakan seorang instruktur melakukan ejeksi sesuai dengan prosedur darurat. Instruktur tersebut mengetahui bahwa pesawat T-2C versi lama dilengkapi dengan kursi ejeksi generasi pertama yang lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan yang lebih modern. Mengetahui hal ini, dan karena gaya ekstrim dari spiral kematian, posisi tubuh instruktur tersebut jauh dari ideal. Ini berarti peluang untuk selamat sangat tipis. Namun, instruktur tersebut tidak ragu-ragu untuk menyelamatkan nyawa siswanya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Nah, asnya pas cam darat, siswa tersebut menderita bau terkilir, whiplash, gegar ringan, dan kerusakan retina mata kiri yang kemudian mencegahnya menjadi penerbang angkatan laut. Namun, cedera tersebut relatif lebih ringan dibandingkan dengan instruktur yang berhasil selamat dengan mematakan leher dan kedua kakinya. Setelah beberapa operasi dan berbulan-bulan terapi, ia bisa berjalan kembali. Ketika seorang pilot menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan pesawat, pilihan yang jelas adalah meninggalkan pesawat tersebut sebelum jatuh ke tanah. Namun, pilihan ini juga menentukan kelangsungan hidup setelah ejeksi. Ejeksi pada altitude yang tertinggi pernah terjadi ketika pesawat Lockheed M21 mencoba meluncurkan drone D21. Pesawat itu bertabrakan dengan drone miliknya sendiri pada ketinggian 24.380 meter sambil melaju dengan kecepatan melebih tiga kali kecepatan suara. Pilot berhasil diselamatkan. Tetapi petugas pengendali peluncuran tenggelam setelah mendarat di air. Dari 15 insiden berbeda yang melibatkan pesawat SR-71 dan A-12, 23 dari 26 anggota kru yang melakukan ejeksi selamat. Sedangkan kematian disebabkan oleh tenggelam, kerusakan kursi ejeksi, atau G-Force yang tinggi. Untuk menjaga kegagalan sistem, kursi ejeksi harus melewati serangkaian pengujian. Salah satunya adalah uji jatuh. Uji jatuh dilakukan pada kursi ejeksi sebelum diterapkan dalam pesawat. Uji ini dilakukan di fasilitas uji khusus. Kursi ejeksi terpasang pada menara jatuh yang didukung oleh struktur kokoh. Kursi ejeksi akan dilepas dari atas menara jatuh, mensimulasikan peristiwa pelepasan. Pelepasan dapat diaktifkan baik secara manual maupun oleh sistem otomatis. Pemeriksaan keamanan dilakukan untuk memastikan bahwa semua koneksi terpasang dengan benar saat ejection sheet mengikuti lintasan dan perilakunya dipatuh dengan cermat. Berbagai sensor dan instrumen telah dipasang pada kursi untuk merekam data yang relevan. Data ini kemudian dianalisis untuk mengevaluasi kinerja kursi dan memastikan bahwa ia memenuhi standar keamanan yang diperlukan. Perlengkapan pelindung seperti sabuk pengaman dan harness adalah bagian penting dari kursi ejeksi. Para insinyur mengevaluasi kinerja perlengkapan pelindung dengan menggunakan kereta berpropulsi roket. Awalnya, ini ditembakkan dengan cepat di sepanjang lintasan oleh roket atau sistem propulsi lainnya. Setelah mencapai kecepatan yang diinginkan, sistem propulsi kereta dimatikan, dan tahap perlambatan dimulai. Tahap percepatan mensimulasikan gaya-gaya C yang dihadapi selama lepas landas, tikungan berkecepatan tinggi atau manuver evasif yang mencakup skenario ketika seorang pilot terkena gaya deselerasi di tengah udara selama lepas landas atau mendarat. Para pilot dilengkapi dengan sensor untuk mengukur respon fisiologis tubuh manusia selama pengujian. Ini bisa mencakup sensor pemantuan tekanan darah, denyut jantung, dan laju penafasan. Data yang direkam oleh sensor ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem penahan dan meningkatkan desain kursi. Kursi ejeksi memerlukan pemeliharaan berkala untuk memudahkan pelarian atau pelepasan awak pesawat dalam situasi yang kritis. Selama pemeliharaan sistem pelepasan awak pesawat, personel terlatih memeriksa kursi ejeksi untuk mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan, keausan, atau korosi yang terlihat. Ini juga termasuk pemeriksaan visual struktur kursi, sabuk pengaman, dan penahanan. Beberapa komponen kursi ejeksi mempunyai masa pakai yang ditentukan. Mereka harus diganti secara teratur sebagai bagian dari pemeliharaan terjadwal. Seperti kapsul pelada, generator gas, perangkat piroteknik, dan motoroket. Selain itu, personel pemeliharaan menghilangkan kotoran atau sepian dari kursi ejeksi yang dapat mempengaruhi operasinya. Mereka juga melumasi bagian yang bergerak untuk memastikan fungsi yang lancar dan dapat diandalkan. Angkatan udara Amerika Serikat melaksanakan pelatihan pelepasan darurat untuk pilot guna meningkatkan kemampuan mereka dalam meninggalkan pesawat. Mereka diajarkan cara lain untuk melepaskan diri dari pesawat jika kursi ejeksi mengalami kerusakan. para pilot juga ikut serta dalam pelatihan penyelamatan dengan parasut. Selain itu, pilot diuji dalam hal kegagalan parasut dan pengendalian. Pilot yang tidak dapat melewati tes ini mungkin akan sementara dilarang dari tugas penerbangan. Meski kursi ejeksi mendapatkan pemeliharaan berkala dan para kru juga mendapat pelatihan pelepasan yang ekstensif, kegagalan selama pelepasan masih bisa terjadi. Ini disebabkan oleh berbagai faktor. Antara tahun 1949 dan 1980, total ada 4.626 ejeksi yang tercatat oleh militer Amerika Serikat. 838 dari ejeksi tersebut fatal, menghasilkan tingkat kelangsungan hidup sebesar 82 persen. Namun, yang menjadi perhatian adalah bahwa antara tahun 1975 dan 1980 tingkat kelangsungan hidup mengalami penurunan. Penyelidikan menyimpulkan bahwa penurunan tingkat kelangsungan hidup bukan disebabkan oleh masalah mekanis, kegagalan sistem ejeksi, atau teknik pendaratan parasut yang tidak benar. Alasan utamanya adalah ejeksi yang terlambat. Analisis lebih lanjut menemukan perbedaan yang luar biasa dalam tingkat kelangsungan hidup ejeksi selama waktu pertempuran dibandingkan dengan waktu damai. Di medan perang, para pilot bereaksi dengan cepat dan tegas untuk meninggalkan pesawat yang rusak. Tingkat kelangsungan hidup ejeksi selama pertempuran adalah 95 persen. Namun, dalam situasi di luar pertempuran, keputusan untuk meninggalkan pesawat yang rusak tidaklah mudah. Mungkin karena faktor psikologis seperti stigma, ego, dan tekanan dari rekan-rekannya. Bayangkan saat menjalankan latihan rutin, para pilot tidak ingin disalahkan atas kerusakan pesawat bernilai jutaan dolar. Tidak heran mereka bertahan selama mungkin. Dengan demikian, para ahli percaya bahwa alasan paling penting untuk ejeksi yang terlambat adalah bahwa para pilot terlalu sibuk untuk mencoba mendapatkan kembali kendali pesawat hingga mereka kehilang kesadaran situasional tentang seberapa jauh mereka dari permukaan tanah. Ini secara historis menghasilkan upaya ejeksi yang terlambat atau bahkan tidak ada upaya ejeksi sama sekali. Padahal, altitude adalah kunci. Sebuah penelitian menganalisis, lebih dari 3.000 ejeksi antara tahun 1952 dan 1997 menemukan bahwa dari 2.607 ejeksi yang terjadi di atas kendikan 152 meter, tingkat kelangsungan hidupnya adalah 91,4 persen. Tetapi dari 562 ejeksi pada kendikan di bawah 152 meter, tingkat kelangsungan hidupnya hanya 51,2 persen. Kursi pelepasan adalah perangkat keamanan yang sangat penting yang memberikan cara cepat kepada pilot untuk melepaskan diri dari pesawat yang rusak sehingga meningkatkan peluang mereka untuk selamat. Dalam penerbahan militer, setiap pilot harus menjalani prosedur prapelepasan, selama pelepasan, dan pasca pelepasan. Hal ini dilakukan agar siap menghadapi situasi apapun yang mungkin mereka hadapi. pelatihan prapelepasan membantu pilot mengembangkan rasa kesadaran situasional yang tinggi yang memungkinkan mereka untuk segera mengambil tindakan yang tepat. Pelatihan memastikan bahwa pilot akrab dengan langkah-langkah khusus yang terlibat dalam mengaktifkan dan mengoperasikan sistem pelepasan. Selain itu, pelatihan pasca pelepasan membantu seorang pilot menjalankan prosedur seperti mengamankan parasut, menemukan tempat pelindungan, dan memberikan isyarat untuk penyelamatan. Prosedur pelatihan meningkatkan peluang seorang pilot untuk selamat. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Neson. selamat menonton!